Halo guys, jumpa lagi dengan channel saya kali ini saya akan membahas kipas angin yang putarannya lemah oke, ini kipasnya sudah saya bongkar ini putarannya lemah oke itu putarannya lemah masalahnya ada di kapasitornya guys oke saya akan bongkar kapasitornya saya akan coba ganti yang baru tentunya dengan nilai yang sama ya ini kapasitornya udah mulai gembung kapasitornya saya ganti kapasitor yang baru ya jadi kalau kipas angin putarannya lemah itu sudah pasti kapasitornya yang rusak dengan catatan baling-balingnya enteng diputar pakai tangan ya kalau serat itu busingnya bisa jadi sudah mulai karatan ini setelah saya ganti tuh guys anginnya wuss kenceng alhamdulillah berhasil guys jadi saran saya jika kipas angin kalian rusak putarannya lemah jangan panggil tukang dulu tukang servisnya coba ikuti video yang ada di video ini coba ganti kapasitornya dulu nah ini masalahnya masalahnya ada disini guys kapasitornya rusak oke guys itu udah mulai gembung harganya gak mahal kok sekian dulu teman-teman tutorial kali ini semoga bermanfaat jika menurut kalian video ini bermanfaat silahkan tekan tombol subscribe thank you terima kasih guys selamat menikmati